Dalam Permendesa No. 5 tahun 2015 telah tertuang penetapan prioritas penggunaan dana desa. Salah satu diantaranya ialah Program Prioritas Peningkatan Kapasitas Masyarakat Desa yang merupakan bagian dari Program Pembangunan Pemberdayaan Pemerintah Desa. Sementara berdasarkan hasil temuan evaluasi DPMPD, penggunaan dana desa di tahun 2018 lebih dominan mengucurkan dana desa untuk pembangunan infrastruktur. Hal tersebut menurut Kepala Seksi Aset Desa DPMPD Tabalong merupakan hal yang tidak dapat diabaikan. Pasalnya kebutuhan pembangunan disesuaikan dengan musyawarah yang ada di pemerintahan desa. Kalau yang dia evaluasi kemarin itu kan APBD-nya, di dalam APBD-nya itu kan ada pendapatan, ada belanja, ada pembiayaan. Nah pendapatan sementara ini masih berada dengan dana yang ditransfer aja, berada yang masih berada di didi, berada di BDN. Kalau untuk PAD-nya masih berapa persen itu, kalau desa paling hanya baru satu atau dua desa yang masih mencantumkan PAD-nya. Kalau untuk belanjanya, memang kalau tahun 2018 itu lebih banyak dari infrastruktur. Kalau bidang pemberdayaannya belum full 100 persen masih infrastruktur tadi yang tahun 2018. Setiap desa diberi kewenangan untuk mengerahkan prioritas pembangunan, baik di bidang infrastruktur maupun pemberdayaan. Meski demikian, DP-MPD Tabalong tetap mengharapkan penggunaan dana desa untuk pembangunan merata di semua sektor. Pasalnya pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan merupakan prioritas penggunaan dana desa yang harus diterapkan di pemerintahan desa. Pembangunan di sektor pemberdayaan, dicontohkan Norlaila, salah satunya bisa dimulai dari aparatur desa terhadap tata kelola administrasi atau penkeuangan. Sehingga diperoleh laporan penggunaan dana yang transparan dan akuntabel. Sehingga berpotensi meminimkan salah kelola dana desa yang bisa mengakibatkan masalah hukum di kemudian hari. Purnama Sari TV Tabalong melaporkan.